Intro Manchester City Berhasil mewarnai kota Manchester menjadi biru langit Usai menghajar Manchester United dengan skor telak 6-3 Minggu 2 Oktober kemarin Striker Gunness City Erring Haaland membukukan hat-trick ketiganya hanya dalam 8 pekan di Liga Premier Inggris Disusul dengan Phil Foden yang tak mau ketinggalan dan mencetak 3 golnya sendiri Di bantai 4-0 di babak pertama Pasukan Eric Ten Hag memang mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Apik Anthony Dan Bryce Anthony Martial Tetapi The Red Devils harus rela rentetan kemenangan mereka di IPL diputus oleh sang rival sekota Dengan trigonya kegawang David De Gea Haaland menjadi pemain pertama Dalam sejarah Liga Premier Inggris yang mampu mencetak 3 hat-trick dalam 3 laga kandang beruntut Rekan steamnya Phil Foden juga gak kalah mentereng Lewat gol pertamanya Phil Foden menjadi pemain termuda Dengan 22 tahun 127 hari yang mampu mencetak 50 gol di bawah kepelatihan Pep Guardiola Menyalip Lionel Messi yang dahulu berusia 22 tahun 164 hari Kini Foden telah membukukan gol ke-51 dan 52 di bawah mantan pelatih Barcelona tersebut Sebelum derby Manchester 2 Oktober 2022 memang hanya 2 pemain The Citizen Yang mampu mencetak hat-trick ke gawang MU Mereka adalah Francis Lee pada Desember 1970 Dan Horace Barnes pada Oktober 1921 Kini catatan tersebut naik 2 kali lipat setelah Haaland dan Foden mengemas 3 golnya masing-masing Derby Manchester yang berakhir dengan skor 6-3 ini menjadi derby Manchester paling produktif di kompetisi manapun Yang juga menjadi pertemuan ke-187 kedua tim Kini Manchester City memiliki pemain top skor dan top asis di Premier League Haaland sudah mengemas 17 gol dan kompatriotnya Kevin Dubruyne dengan 10 asis Manchester biru memiliki top skor dan top asis di 5 Liga Besar Eropa di semua kompetisi musim ini Dengan De Bruyne telah memberikan Haaland 5 asis Terima kasih telah menonton!